olahraga mancing yang sekarang itu udah beda kita jemput bola jadi kalo momenya ada anggapan bahwa mancing itu pekerjaan orang malas itu udah salah besar musik 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 jadi memang dari kecil awalnya saya suka mancing sekitar saya itu ada kali ada lapangan ada kenangan-kenangan air jadi dari kecil emang saya suka mancing-mancing nyari-nyari ikan muras dimarahin juga di rumah kenapa mesti pulang sekolah langsung becek-becekan nyari ikan tapi emang saya senengnya nyari-nyari ikan gitu kayak dulu sini masih kampung ya jadi saya sama temen-temen dari kampung itu suka mancing-mancing ikan gitu kenapa orang-orang semua jadi ketagihan itu itu karena waktu pertama kali semuanya kita persiapkan terus dimakan sama ikan jadi kita apa namanya betul-betul waktu kita tunggu dimakan disitu strike itu yang hook up ikan piece on umpan kita dimakan disitu tuh orang yang bener-bener pertama kali itu yang membuat orang jadi ketagihan dia akan mengulang lagi mengulang lagi karena ada yang bilang strike ini mau dibayarin mau dibayarin berapapun gak saya kasih karena waktu pertama kali dapet itu yang nikmatnya mancing itu disitu sebenernya mulai dari SMA setelah selesai SMA itu saya suka mancing di pulau seribu mancing jadi waktu itu mancingnya masih agak sederhana jadi mancing-mancing apa namanya di pulau seribu jaman-jaman tahun 80-an itu ikannya bener-bener masih banyak dan itu saya sudah sering mancing meskipun masih secara tradisional setelah apa namanya mampu beli alat itu kira-kira mulai kuliah itu baru kita pakai alat jadi pakai ada real spinning kita baru mancing-mancing tenggiri pakai spinning mungkin saya juga beli bukan barang baru waktu itu mungkin saya beli second mungkin ya karena waktu itu nilainya mungkin ya sekitar 50 ribuan lah 50 ribu seratus itu juga kita juga sudah senang sekali punya alat alat pancing bisa punya alat pancing sendiri gitu kalau disini saya banyak jadi mulai dari itu yang di dinding itu untuk trolling sama ikan kecil tapi sekarang ini saya lagi hobi untuk mancing-mancing di air tawar jadi saya lagi senang casting jadi casting itu bisa di air tawar bisa di air laut tapi saya biasanya sekarang lagi senang casting-casting ikan toman jadi ikan toman itu snack head tapi dia lebih besar dari ikan gabus itu saya senangnya karena dia itu hampir sama kayak popping kalau di laut jadi karena apa namanya umpannya itu dia ada di atas permukaan jadi kita kita tarik dia di atas permukaan kita tarik di atas permukaan jadi waktu dimakan itu waktu kita dimakan dia di atas permukaan itu jadi kita kelihatan tuh nah disitu candunya itu racunnya itu jadi orang ketagihan itu karena waktu dia tarik misalkan ini dia di permukaan air permukaan air waktu ditarikin waktu dimakan dia itu kita lihat langsung kita fight nah disitu apa namanya orang-orang jadi kecanduan manjeng-manjeng di apa namanya air tawar casting namanya ini casting ya ini teknik teknik casting jadi kita lempar kita tarik kita lempar kita tarik ini yang apa namanya kita lempar kita tarik kita lempar jadi ini olahraga memang olahraga dia kalau yang ini ini juga saya lagi senang apa namanya jigging apa namanya tapi ini di laut jadi ini untuk bener-bener olahraga jadi kita turunkan sampai dasar terus kita kejut-kejut gini terus sampai dimakan ikan jadi mancing itu sebenarnya bagaimana kita tahu karakter ikan kita mengelabui mengelabui ikan supaya dimakan dimancing itu sebenarnya ada satu tropi piala yang paling tinggi yang paling dihargai sebagai pemancing itu adalah ikan marlin jadi itu sebenarnya itu di tingkat dunia itu sebenarnya kalau pemancing sudah pernah dapat marlin kalau marlin itu berarti dia sudah merasakan dapat marlin dia sudah dapat tropi yang paling tinggi mancing yang paling sulit itu marlin karena marlin itu punya tenaga yang kuat dan sulit dicari dan punya kesulitan tinggi olahraga mancing yang sekarang itu udah beda kita jemput bola jadi kalau ada anggapan bahwa mancing itu pekerjaan orang malas itu sudah salah besar bukan hanya laki tapi memang harus ada teknik pemancing itu harus punya teknik bekal pengetahuan teknik bagaimana sampai dia bisa dapat ikan ikan masih kita mancing gak usah jauh-jauh dekat-dekat kalau seribu ini dulu ikannya masih tenggirinya besar-besar ikannya besar-besar sekarang udah kita harus menjauh lagi menjauh lagi termasuk pun juga di eh air tawar saya kira dulu gini kalau saya mancing ya ke daerah pedalaman segala macem saya pikir makin gak ada orang itu pasti ikannya makin banyak pasti disini saya akan pestapora pancing segala macem meskipun ikan yang saya pancing sebagian besar tidak saya angkat yang saya lepas lagi saya rilis eh tapi saya berdalaman gak ada orang begitu sampai sana saya ketemu ada kapal persiapan mau kebom jadi begitu di daerah pedalaman yang gak ada orang karena disana tidak ada aparat jadi perusahaan lingkungan di daerah itu yang gak ada aparatnya banyak jadi eh saya juga menghimbau kepada para pancing-pemancing jadi mancing itu juga harus mempunyai tahu jawab karena kita mancing itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi kita mancing kita mendapatkan sensasi mancing saat ini yang begitu hebat tapi kita bagaimana supaya generasi kita berikutnya itu juga dapat merasakan hasil yang maksimal seperti yang kita rasakan sekarang caranya adalah kita menjaga ekosistem dan catch and release dapat lepas lagi dapat lepas lagi bukan berarti bahwa kita tidak boleh bawa ikan tetap boleh tapi jangan seraka catch and release jaga ekosistem dan saya sendiri juga punya channel youtube eh mungkin teman-teman mau lihat silahkan masuk di channel saya Dudut Widodo terima kasih Jangan lupa subscribe jika trubus mania suka dengan video ini share video ini ke sosial media kalian gaya hidup hijau dimulai dari sini gaya hidup hijau dimulai dari sini